Jordan Henderson sedang mengalami masa-masa sulit di timnas Inggris. Tanpa alasan yang jelas, fans Inggris beberapa kali mencoba penampilan Henderson di lapangan. Dikabarkan kelompok pikiran konslet intip neraka LGBT sebagai dalang serangan kepada Henderson. Terbaru, Henderson juga terkena cemohan publik Wembley ketika dia ditarik keluar di laga uji coba kontra Australia beberapa waktu lalu. Saat itu, Gareth Southgate menarik Henderson untuk memainkan Calvin Phillips di menit ke-62. Belum jelas pasti alasan fans mencemohan Henderson, tapi diduga ada kaitannya dengan keputusan geladang 33 tahun itu pindah ke Liga Arab Saudi bermain dengan Al-Itifak. Yuk, simak rangkuman ulasan kronologi dicemohnya Henderson sebagai berikut. Perlakuan supporter ke Henderson tak masuk akal Henderson merupakan salah satu pemain yang dipanggil Southgate di cedah internasional kali ini. Ex-Liverpool itu diminta untuk memperkuat lini tengah The Three Lions. Jumat kemarin Henderson dimainkan sebagai starter oleh Southgate. Ia dipasangkan dengan Connor Collegar di lini tengah The Three Lions saat mereka menang 0-1 melawan Australia. Namun sepanjang laga, Henderson mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pendukung timnas Inggris. Ia kerap dicemoh sepanjang pertandingan hingga ia akhirnya ditarik keluar. Manager Inggris, Gareth Southgate menganggap tindakan beberapa penggemar Inggris yang menghujat Jordan Henderson sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam pertandingan itu, Jordan Henderson yang merupakan kapten Inggris mendapatkan cemohan dari sebagian penggemar pada setiap namanya disebut. Akhirnya, Southgate memutuskan menarik keluar Henderson pada menit ke-62. Southgate menyebut Henderson sebagai sosok panutan di timnas Inggris. Sang pelatih pun sulit memahami perilaku fans terhadap Henderson. Ia adalah panutan di skuad, saya tidak mengerti, kata Southgate kepada Skysport. Sebagian supporter Inggris tampaknya masih kesal dengan kepindahan Henderson ke klub Arab Saudi Al-Etifat. Supporter LGBT laknat kepanasan melihat Henderson ke Arab. Jordan Henderson, kapten yang kontroversial, kini mendapati dirinya di tengah sorotan setelah kepindahannya ke Al-Etifat. Selain kritik dari supporter yang merasa ditinggalkan, terungkap bahwa komunitas LGBTQ plus lah yang menjadi pemicu cemohan terhadap Henderson. Sebelumnya dikenal sebagai pendukung aktif hak-hak LGBTQ selama masa bermainnya di Liverpool. Langkah Henderson ke Liga Pro Saudi menjadi magnet kontroversi. Meski membanggakan prestasinya di lapangan, beberapa pihak meragukan keputusannya bergabung dengan klub di negara dengan catatan hak asasi manusia yang kontroversial. Keberatan komunitas LGBTQ plus baik di Liverpool maupun di seluruh Inggris juga menyatakan kekecewaan dan kekhawatiran mengenai keputusan Henderson. Mereka melihat langkahnya ke Arab Saudi sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang sebelumnya dipromosikannya. Fakta bahwa LGBT ilegal di Arab Saudi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian nilai-nilai Henderson dengan hukum dan iklim sosial negara tersebut. Selain isu kontroversial di luar lapangan seputar kepindahan Henderson ke Arab Saudi, peralihannya ke Liga dengan standar lebih rendah dari Liga Premier juga telah dijadikan argumen oleh para pengkritiknya yang mengatakan Southgate seharusnya tidak lagi memilihnya untuk tugas di Inggris. Pentingnya sorotan ini tidak hanya terletak pada transfer sepak bola, tetapi juga pada dilema moral dan tanggung jawab sosial yang dihadapi para atlet di luar lapangan. Bagaimana Henderson merespon dan menafigasi dinamika ini akan menjadi ujian karakter yang menarik bagi seorang kapten yang pernah dihormati dan dicemoh. Pembelaan Southgate Southgate tidak tinggal diam melihat anak asuhnya mendapat perlakuan seperti itu. Dia menganggap Henderson tidak layak mendapat perlakuan seperti itu. Henderson dinilai sudah memberikan kontribusi yang besar untuk Squad The Three Lions. Saya benar-benar tidak memahaminya. Dia adalah pemain yang menurut saya sudah 79 kali memperkuat timnas Inggris. Komitmennya dan apa yang telah dia berikan untuk Inggris sungguh luar biasa, kata Southgate dilansir dari Metro. Beberapa orang memutuskan untuk mencemoh. Saya benar-benar tidak mengerti untuk apa itu. Kami punya pemain yang berseragam Inggris. Sambungnya Southgate meminta kepada para fans untuk bersikap dewasa. Dia tidak ingin kejadian seperti ini terulang pada laga berikutnya saat menjamu Italia dalam melanjutkan grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung di Stadion Wembley Rabu 18 Oktober 2023. Ayolah, kita akan bermain melawan Italia di sini pada hari Selasa. Mari kita dukung tim ini. Saya tahu kami tidak berada dalam kondisi terbaik malam ini. Tetapi itu karena banyak perubahan yang kami lakukan. Tutor Southgate Kami memberikan pemain yang kami turunkan performa terbaiknya. Tugas yang sulit karena untuk bisa kompak dengan banyaknya perubahan itu berat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah tim yang telah memberikan banyak hal. Mereka semua pantas mendapatkan dukungan semua orang. Tutupnya. Tanggapan Henderson Geladang tim nasional Inggris Jordan Henderson tidak mau ambil pusing terkait cemohan yang diterimanya dari sebagian supporter. Mantan pemain Liverpool itu enggan terprovokasi. Merespon hal itu, Henderson mencoba menjawab dengan kepala dingin. Ia melihat masih banyak hal positif yang dirasakan. Tidak baik ketika supporter Anda sendiri mencemooh, namun orang punya pendapatnya masing-masing. Kata Henderson menurut laporan Independent. Ketika bertemu orang di jalan, selalu ada hal positif dan baik yang dikatakan. Itu tidak mengubah siapa saya dan apa yang saya lakukan untuk tim ini untuk negara. Saya benar-benar memberikan segalanya setiap saat. Jika orang-orang mencemooh saya karena bermain di negara lain, itu tidak apa-apa. Seperti yang saya katakan, semua orang akan mendapat penghasilan ketika saya bermain di Arab Saudi. Henderson menegaskan pilihannya bermain di Arab Saudi hanya karena murni sepak bola. Ia menampik jika ada agenda politik di baliknya. Saya telah menjelaskan alasan di masa lalu. Kini terserah orang apakah mereka mau percaya atau tidak. Ujar Henderson. Saya tidak terkejut dengan hal itu karena dapat memahami alasan dari apa yang mereka katakan. Tentu saja saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Namun saya bisa memahaminya dan harus memahaminya. Nah bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!